Intro Berikut ini adalah daftar 53 desa di Kebumen yang tergusur Tol Cilacap, Jogja. Di Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, ada 6 wilayah yang terdampak proyek Jalan Tol Yogyakarta-Cilacap. Pembangunan Jalan Tol menghubungkan Yogyakarta hingga Cilacap, Jawa Tengah ini nantinya ada sejumlah kabupaten akan terimbas proyek Jalan Tol Yogyakarta-Cilacap, salah satunya adalah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Nantinya ada 53 desa di 15 kecamatan di Kebumen yang akan terdampak Jalan Tol Yogyakarta-Cilacap. Jalan Tol ini akan dibangun mulai dari perbatasan Banyumas dan Purworejo sepanjang 57 km. Pada awalnya, hanya akan ada satu exit tol. Namun, pemerintah daerah meminta dan mengusulkan untuk adanya 3 exit tol atau pintu keluar dari tol, yaitu di Kebumen Barat, Tengah, dan Timur. Beberapa exit tol tersebut akan dibangun di sekitar terminal bis Kebumen untuk wilayah Kebumen Kota, exit tol Kebumen Barat yang akan dibangun di Kecamatan Ayah atau Rowo-Kele, serta exit tol Kebumen Timur yang akan dibangun di wilayah Kecamatan Perembun. Lantas desa dan kecamatan apa saja yang terdampak Jalan Tol Yogyakarta-Cilacap di Kabupaten Kebumen? Berikut rincian desa dan kecamatan yang terimbas tol Jogyakarta-Cilacap. 1. Kecamatan Serueng ada desa Trikarso. 2. Kecamatan Kelirong ada desa Bumi Harjo, desa Kebandongan, desa Kedung Winangun, desa Podoluhur, desa Tambakagung, dan desa Wotbuono. 3. Kecamatan Bulus Pesantren terdiri dari desa Tanjung Sari, desa Sidomoro, desa Kelapa Sawit, dan desa Jogopaten. 4. Kecamatan Kuwarasan ada desa Bendungan, desa Gunung Mujil, desa Jatimulyo, desa Kuwaru, dan desa Wonoyoso. 5. Kecamatan Ambal meliputi desa Kembang Sawit, desa Duku Rejosari, desa Pagedangan, desa Kradenan, desa Sidomulyo, dan desa Surabayan. 6. Kecamatan mirip antara lain desa Winong, desa Ngabean, dan desa Sarwogadung. 7. Kecamatan Petanahan hanya desa Banjarwinangun, dan desa Jatimulyo. 8. Kecamatan Kebumen ada desa Adikarso, desa Depok Rejo, desa Mengkowo, desa Muktisari, desa Murtirejo, dan desa Taman Winangun. 9. Kecamatan Kutowinangun hanya desa Tanjung Meru. 10. Kecamatan Bonorowo ada tiga desa yaitu desa Bonjoklor, desa Bonjokkidul, dan desa Merentul. 11. Kecamatan Rowokele ada desa Bumiagung. 12. Kecamatan Buayan terdiri dari desa Jogomulyo, desa Nogoraji, dan desa Mergosono. 13. Kecamatan Gombong hanya desa Kemukus. 14. Kecamatan Adimulyo meliputi desa Adimulyo, desa Arjosari, desa Banyuroto, desa Candiwulan, desa Mangunharjo, desa Meles, desa Pekuon, desa Sidomukti, dan desa Temanggal. 15. Kecamatan Karanganyar ada desa Sidomulyo, dan desa Grenggeng. Itulah tadi beberapa desa yang terdampak Tol Yogyacilacap di Kebumen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. 15. Kecamatan Budi. Terima kasih.